Intro Halo semangat pagi sobat prakerja Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada kalian mengenai membeli pelatihan prakerja yang mudah Mudah itu dalam artian yang pertama kalian bisa menyelesaikan pelatihan prakerja tersebut hanya dalam hitungan jam Sehingga kalian tidak perlu menunggu berhari-hari untuk bisa menyelesaikan pelatihan prakerja yang kalian beli Kemudian yang kedua mudah dalam artian sertifikat pelatihan prakerja yang kalian lakukan lebih cepat muncul di dashboard prakerja Karena jika sertifikat pelatihan sudah muncul di dashboard prakerja Maka tahap selanjutnya anda tinggal menunggu proses pencairan insentif pasca pelatihan prakerja Yang jumlahnya itu total 2.550.000 rupiah Jadi video ini dibuat khusus bagi rekan-rekan peserta prakerja yang memang menginginkan atau mengharapkan insentif prakerjanya itu bisa segera dinikmati Seperti apa cara memilih pelatihan prakerja yang mudah? Mari kita simak Karena proses penginputan data peserta pelatihan oleh tim teknis prakerja masih dilakukan secara manual Dari tahap ke tahap untuk itu pilihlah lembaga pelatihan yang dimana platform pelatihannya itu menyediakan pembelian pelatihan secara mandiri Contohnya seperti Kem Naker, Pijar Mahir, Pintaria Mau Belajar Apa dan juga Sekolahmu Jadi kelima lembaga pelatihan ini kita bisa membeli pelatihan langsung dari platform mereka Jadi di kelima platform lembaga pelatihan ini data pelatihan anda itu hanya akan melalui 2 proses tahapan Dimana setelah anda menyelesaikan pelatihan maka data pelatihan anda akan dikumpulkan oleh lembaga pelatihan tersebut Kemudian setelah itu langsung dikirimkan kepada tim teknis prakerja Untuk itu tim teknis prakerja kemudian melakukan evaluasi dan jika evaluasinya berhasil atau datanya benar Maka sertifikat anda akan muncul di dashboard prakerja Nah sebaliknya jika anda membeli pelatihan di Tokopedia maupun Bukalapak Data pelatihan anda itu akan melalui 3 proses tahapan Karena disini Tokopedia dan Bukalapak itu hanya sebagai mitra penghubung pembelian pelatihan Di dalam Tokopedia ini terdapat banyak lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan prakerja Data pelatihan prakerja anda itu terlebih dahulu akan dikumpulkan oleh lembaga pelatihan Setelah itu lembaga pelatihan tersebut akan mengirimkan data pelatihan anda kepada pihak Tokopedia maupun Bukalapak terlebih dahulu Setelah itu barulah kemudian pihak Tokopedia maupun Bukalapak mengirimkan data pelatihan anda kepada tim teknis prakerja Namun positifnya jika kalian membeli pelatihan di Tokopedia maupun Bukalapak Disana lembaga pelatihannya lebih bervariasi Sehingga kalian bisa memilih ragam jenis pelatihan sesuai dengan bakat maupun passion kalian Mulai dari bahasa, bisnis, marketing, pengembangan diri, IT data, media, fotografi, tata boga, sertifikasi, finansial, kesenian, kecantikan, fashion, jasa, dan lain-lain Kemudian selanjutnya pilihlah pelatihan yang memberikan kesempatan untuk mengulang ujian atau remedial tanpa batas Jadi yang perlu diketahui oleh peserta prakerja disini nanti di akhir pelatihan itu akan ada ujian pelatihan Jika kalian tidak lolos ujian maka anda tidak akan mendapatkan sertifikat Dan jika anda tidak mendapatkan sertifikat maka tentu tidak akan mendapatkan insentif prakerja Ada beberapa lembaga pelatihan yang memang menyediakan kesempatan untuk mengulang pelatihan itu tanpa batas Di antaranya Kemnaker, Pijar Mahir, Sekolahmu, dan juga Skill Akademi Hanya saja kabar ini belum valid karena saya sendiri juga belum pernah mengikuti pelatihan di lembaga platform tersebut Rekan-rekan peserta prakerja yang pernah membeli pelatihan prakerja di lembaga pelatihan tersebut Bisa koreksi di kolom komentar sekalian sharing kepada teman-teman kita sekalian Tapi pada intinya kalian peserta prakerja tidak perlu panik karena saya yakin berdasarkan pengalaman saya mengikuti pelatihan prakerja Di mana saya mengikuti pelatihan menjadi jurnalis profesional di Arkademi itu soalnya sangat-sangat mudah Tidak susah-susah amat dan saya yakin kalian bisa mudah menjawabnya sepanjang kalian menyimak videonya dengan baik Semoga info ini bermanfaat, bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe Agar sewaktu-waktu jika kalian membutuhkan info tentang prakerja kalian bisa mudah menemukan channel ini Kalian gak perlu klik loncengnya agar kalian tidak terganggu dengan notifikasi yang masuk ke hp kalian saat channel ini publis video